Kita beralih ke informasi lain pemerintah sejumlah warga yang tergabung dalam komunitas korban bom Tamrin menggelar tabur bunga dan doa bersama di depan pos polisi yang menjadi lokasi pengepobat. Korban bom mendesak pemerintah memberikan hak-hak jaminan pengobatan mereka karena hingga kini mereka masih harus menanggung biaya peropat jalan. Iya, setahun sudah sejak peristiwa bom Tamrin yang diwarnai baku tembak antara teroris dan polisi di pos polisi depan pusat perbelanjaan sarinah dan sebuah kedai kopi berlalu. Tujuh orang tewas termasuk lima orang pelakunya dalam aksi bom bunuh diri itu. Namun trauma mendalam masih membekas di sebagian warga Jakarta, terutama mereka yang sempat terjebak dan menjadi korban ledakan maut itu. Hari ini, atau tepat satu tahun peringatan bom Tamrin, sejumlah warga yang tergabung dalam komunitas korban bom Tamrin menggelar tabur bunga di depan pos polisi yang menjadi lokasi pemboman. Bahkan hujan yang sempat mengguyur kawasan ini sejak Sabtu pagi tak menurutkan niat mereka untuk mengenang peristiwa yang semoga tak terulang lagi itu. Setidaknya itulah yang diungkapkan Ibda Deni Mahiu, seorang petugas kepolisian yang selamat dari ledakan bom itu. Waktu itu saya lihat itu bahaya, saya tidak tahu itu bom. Tapi saya pikir karena ini jalur presiden, lebih baik saya melakukan tindakan. Timbang presidennya lewat bom ledak, itu lebih buminya ke dunia lebih kurang gitu baik gitu. Jadi saya lakukan itu demi keamanan pejabat-pejabat yang lewat di sini dan masyarakat yang pada lalu-lalang di sini. Akibat terkena ledakan dan pecahan bom, Ibda Deni harus melewati serangkaian fase pengobatan dan pemulihan yang panjang. Bekas luka di tangannya ini menjadi saksi betapa dahsyatnya ledakan bom bunuh diri yang menyasar pos polisi itu. Sayangnya meski hingga kini masih merasakan efek dari ledakan itu, pemerintah tak menanggung sedikitpun biaya berobat jalan yang hingga kini masih harus dijalaninya. Kalau kepala ini di dalam, ini 2 tahun ke depan. Saya masih berat terus terang, dalam sini. Hanya sebelah kiri gak apa-apa. Terus itu kalau untuk tiap hari, ini terasa sakit sampai kaki. Tidur kalau gak minum obat tidur kadang-kadang susah saya. Kalau untuk di rumah sakit apa, tidak ada biaya. Cuma yang paling besar adalah perawatan jalan. Jadi perawatan jalan, ya saya harus menguatkan biaya sendiri. Sampai sekarang tidak ada, belum. Hanya kita memohon, kapan ya saya mau gitu kalau ada. Kita memohon sama Pak Presiden. Lebih jauh para anggota komunitas korban bom tamrin meminta pemerintah agar memenuhi hak-hak mereka seperti jaminan biaya pengobatan. Mereka juga mendesak ketegasan pemerintah dalam pelaksanaan undang-undang terorisme. Para korban ini dan seluruh warga berharap, tak suatu pun wilayah Indonesia yang kembali diguncang tragedi teror bom lagi. Pena Malinda, Sigit Aryo, MNC Media, Jakarta.